Ciluk Bakeko Ya, bertemu lagi Dengan saya, Suwarto Suryanto Di video SS PVC Plot Wey, suara burung itu kenceng di sana Ya, di video kali ini Saya akan bercerita tentang Sakuhachi PVC By the way, saya jarang bahas Sakuhachi ya Karena masih banyak referensi yang harus dicari Sama kan, sulitnya itu karena Bahasanya Jepang, kata kunci harus pakai bahasa Jepang Jadi saya agak kesulitan Di Youtube, kata kunci bahasa Inggris itu sedikit Dan itu juga, ya, gak menampilkan Pembuatan, cara pembuatan Atau, apa, rahasia dapurnya Bikin Sakuhachi itu jarang detail Jadi, ya Agak kerepotan lah Mencari referensi Kalau di video Sakuhachi yang dulu Saya buat Sakuhachi dengan Bentuk atau PVC-nya Dibentuk seperti bambu Di video kali ini, saya membuatnya Agak sedikit Perbedaan di Sakuhachi-nya Cenderung ke perubahan kecil Dan simpel Baik secara desain Strukturnya Dan, ya tentu aja Ngacu dari Perkembangan Atau nyontek lah Dari Perkembangan di Jepangnya Sono gitu Tentu saja melalui Jagat Maya Jadi Mari kita Sebut Sakuhachi model ini Dengan Slim Agar supaya aja Gampang nyebutnya lah Kenapa slim? Karena modelnya memang Dibuat lebih slim Atau ramping Dibanding model yang Menyerupai bambu Tapi secara dasar Bahan sih sama aja Kayak Pembuatannya tuh Dia pakai PVC yang Satu in yang gede-gede Terus di double Pakai bahan-bahan Ukuran Setengah in Setengah in Sampai tiga per empat Juga dipakai Jadi tiga-tiga ukuran Dengan Tiga ketebalan yang berbeda Secara basic Dasarnya sama Cuma nanti Dibentuknya lebih ramping Tidak terlalu menyerupai Bambu lah Karena dia modelnya juga lurus Nggak bengkok Karena Dandan-dandan Karena dibentuknya Dengan mesin bubut Jadi Ya Tidak Ya pasti modelnya Dibikin lurus Untuk model ini Saya sebetulnya Agak meniru Dengan Satu Merek Sakuhachi Asal Jepang Berbahan Almonium Meraknya Namanya tuh Airid X Katana Kalau nggak salah Nanti teman-teman bisa Search di Youtube lah Nah sebetulnya Kalau di Jepang Banyak Pembuat Yang Menggunakan Bahan Pengganti Bambu Ya seperti Plastik Resin Kayu Amunium Sebenarnya banyak 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 Merak juga Sebetulnya Yang Amunium juga Nggak Airid X Ini doang Yang Saya temuin Tapi Kenapa Kenapa Saya memilih Akhirnya memilih Model yang Airid X Itu karena Kayaknya Lebih Elegan Lebih Simple aja Dia bentuknya tuh Kayak lurus Walaupun sebenarnya Nggak meramping Jadi dari Kepala tuh Mengecil ke Lubang nada Nah nanti agak Membesar lagi Di Ujung Floatnya Dan lebih Elegan Bentuknya tuh Enak Sebetulnya Model bambu Ada yang Dia modelnya Tupis Jadi Setengah Badannya itu Bisa Dicabut Dan Untuk Penyimpannya Lebih ringkas Tapi Ketika Melihat Yang model Airid X Ini Dibikin Empat Bagian Lebih Ringkas Lagi Gitu Kalau ini Agak Asumsi Pribadi Karena Ada Potongan Yang Akhirnya Bisa Disebut Head Join Jadi Bisa Digeser Atau Ditarik Secara Horizontal Untuk Penyetelahan Frekuensi Asumsi Pribadi Nah Yang ini Juga Masih Asumsi Pribadi Satoyan Berdasarkan Pengamatan Pengamatan Atau Ya Disidik Sama saya Beberapa Flute Yang Potongannya Lebih Lebih Dari Dua Tiga Bentuk Potongan Atau Tiga Bagian Flute Itu Mereka Punya Punya Fleksibel Jadi Misalnya Gak harus Dibuat Lurus Si posisi Lubang Nada Itu Supaya Penjarian Yang Mainnya Juga Lebih Nyaman Misalnya Kalau Lurus Ini Gak Pada Nyampe Gitu Jaraknya Nah Kalau Digeser Bisa Bisa Nyampe Gitu Jadi Bisa Lebih Nyaman Ke Yang Main Atau Kalau Dibahasa Pemain Orkestra Pemain Flute Orkestra Dia Ada Nama Sebutan Fingernya Outline G Atau Inline G Jadi Si Case Atau Mekanik Buat Nada G Kalau Nggak Salah Itu Dia Ada Yang Lurus Atau Yang Agak Digeser Keluar Jadi Si Jari Manis Ini Nyampe Seperti Itu Nanti Teman Teman Bisa Searching Artian Secara Detailnya Untuk Inline Outline G Di Flute Orkestra Sebetulnya Karena Perkakas Di Workshop Memudahkan Saya Untuk Membuat Bentuk Yang Menyerupai Si Acuan Saya Itu Si Airid X Itu Tapi Enggak Dengan Panjang Karena Dia Di Airid X Asli Memang Di Sakuaci Ammonium Itu Memang Dia Menggunakan Juga Empat Potongan Dia Dipotong Empat Bagian Sakuacinya Tapi Karena Mereka Pake Alat CNC Yang Lebih Hitech Yang Lima Atau Berapa Aksis Yang Dia Bisa Geraknya Enak Sama Presisi Potongannya Juga Tinggi Banget Nah Kedangkan Saya Menggunakan Perkakas Kelas Pemula Jadi Masalah Yang Saya Hadapi Adalah Di Mesin Bebut Adalah Panjangnya Media 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 Kerja Yang Bisa Saya Pasang Di Mesin Bebut Terbatas Sekitar 35 Centi Jadi Lebih Enak Dipotong Potong Kalau Bentuk Luarnya Yang Dari Besar Meramping Itu Mungkin Masih Bisa Masih Bisa Diakalin Dengan Bentuk Dari Empat Pertimbangan Itu Akhirnya Saya Membuat Atau Master Model Atau Bahasa Gampang Ini Pemakaian Pribadi Saya Dulu Saya Membuat Dua Sakuhachi Slim Sebetulnya Dengan Tampilannya Agak Mirip Kenapa Harus Bikin Dua Seruling Dengan Tampilan Yang Agak Mirip Ini Kalau Memang Alasan Yang Sebelumnya Itu Sudah Tercapai Gitu Nah Sebetulnya Ada Satu Alasan Yang Sampai Saat Ini Bahkan Belum Tersapai Oleh Salah Satu Sakuhachi Slim Ini Atau Masih Bisa Di Improve Lagi Sebetulnya Yang Menjadi Alasan Masih Bisa Di Improve Itu Adalah Yang Disebut Dengan Conical Bor Atau Lubang Kerucut Kalau Disebutnya Diameter Dalamnya Mengerucut Jadi Dari Besar Mengecil Kenapa Karena Sakuhachi Berbahan Bambu Produksian Asli Jepang Berdasarkan Pengamatan Saya Di segala Merk Di Jepang Semuanya Sama Menerapkan Sistem Conical Bor Disebutnya Kalau Conical Bor Kalau Di Bahasa Flute Flute Yang Eropaan Conical Bor Nanti Bisa Set Mulai Mulai Dari Ujung Utaguchi Atau Lubang Peniupannya Atau Ambasure Hall Sakuhachi Kemudian Mengecil Ke Ujung Pangkal Bawah Seruling Di Pembuatan Pertama Sebetulnya Saya Masih Menerapkan Sistem Lubang Diameter Dalamnya Itu Lurus Jadi Dari Ujung Ambasure Hall Sampai Ke Ujung Sakuhachi Itu Dia Lurus Aja Diameternya Sama Tapi Di Ujung Sakuhachi Antara Lubang Nada Pertama Sampai Ke Lubang Paling Bawah Bottom Nyalah Itu Di Antara Itu Saya Perkecil Dengan Nambah PVC Yang Lebih Kecil Sedikit Sekitar Tujuh Berapa Lima Lima Centian Memperkecil Jadi Baratnya Lurus Dari Lurus Terus Mengecil Sedikit Nah Nanti Lurus Lagi Sama Lagi Gitu Itu Yang 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 Saya Coba Di Pembuatan Yang Sakuhachi Yang Slim Yang Pertama Nah Di Pembuatan Kedua Agak BM Saya Kepikirannya Karena Kepikirannya Tadi Diameter Lubang Konikal Yang Mengerucut Masih Kepikiran Terus Walaupun Sebetulnya Kalau yang Lurus Itu Lebih Emang Lebih Gampang Niup Lebih Ringan Karena Kalau yang Konikal Katanya Agak Agak Berat Tapi Saya Masih Kepikiran Penasaran Gimana Caranya Saya Bikin Konikal Bor Karena Harusnya Pakai Taper Jadi Ada Satu Alat Seperti Matabor Tapi Bentungnya Dia Mengerucut Gitu Gitu Dan Dan Itu Agak Susah Nyari Di Indonesia Kalau Yang Sesuai Dengan Apa Yang Saya Butuh Di Pembuatan Ini Masih Kepikiran Dengan Memanfaatkan Empat Potongan Tadi Jadi Keideanya Gara-gara Lihat Empat Potongan Gitu Walaupun Bentuk Mengerucutnya Tidak Akan Mulus Atau Berundak Jadi Istilahnya Gede Mengecil Lurus Mengecil Lurus Mengecil Lagi Berundak Setidaknya Memberi saya Gambaran Untuk Rasa Penasaran Walaupun Agak Jadinya Malah Musingin Gitu Saya Pikir Kalau Mengecil Secara Perbagian Potongan Mengecil 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 Wah Asik Tapi Ternyata Ketika Secara Teknis Musing Lebih Musingin Daripada Yang Lurus Karena Kenapa Musingin Satu Saya Harus Mengukur Dan Menggunakan Mengukur Dan Menggunakan Seluruh Seluruh Merak Yang saya Punya Atau Stok Yang saya Punya Mulai Dari Ukurannya Diameternya Ketebalannya Gitu Itu Beda Beda Semua Yang Yang Dimulai Dari Dari Head Join Dari Utaguchi Dari Dari Peniupannya Part Head Joinnya Itu Dia 20 20 Mengecil Sampai Ke Ukuran 18 Atau 17 Millimeter Di Ujung Pangkalnya Yang Berarti Mengurangi 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 Sedikit Sedikit Jadi Nguranginya Juga Enggak Per 1 Millie Tapi Saya Cari Yang Bedanya Dari 20 Itu Turun Ke 19 5 Millie Nanti 19 5 Turun Ke 19 Nanti Turun Ke 18 5 Nanti Turun Ke 18 Jadi Cari Yang Perubahan Mengecilnya Nggak Terlalu Jomplang Undakannya Juga Membubut Dengan Agak Hati Hati Di Sambungan Almonium Karena Saya Menggunakan Konektornya Pake Sambungan Almonium Dan Almonium Nya Sedikit Agak Mengerucut Itu Yang Agak APR Saya Harus Manual Geser Sedikit Sedikit Karena Untuk Membantu Mengurangi Undakan Itu Setidaknya Undakannya Nggak Terlalu Ekstrim Si Sambungan Ini Dari Besar Mau ke Kecil Itu Disambung Sama Ammonium Ammonium Ini Membantu Agak Sedikit Nanjaken Atau Nurunkan Esenya Jelas Kenanya Walaupun Dengan Dengan Cara Yang Tadipun Dengan Dibantu Oleh Sambungan Yang Dibikin Agak Teper Atau Agak Tirus Atau Agak Kerucut Tetap Harus Ngan PR Ngan Dalamnya Meratakan Dalamnya Walaupun Itu Agak Agak Belum Terlalu Mulus Sebetulnya Selain Itu Selain Ke Bman Yang Tadi Ada Berapa Improve Yang Saya Coba Lebih Perhatikan Lagi Yang Pertama Itu Ada Di Potongan Utaguchi Atau Embers Atau Kemiringan Dari Pembelah Udaranya Nah Itu Dibuat Dengan Kemiringan Sekitar 30 Derajat Karena Di Referensi Yang Saya Dapat Sekitar 30 Derajatan Karena Dulu Saya Belum Punya Jangka Sigmat Yang Khususus Untuk Sudut Kemiringan Karena Sekarang Sudah Ada Jadi Mau Enggak Mau Agak Di Perhatiin Sudut Chin Res Yang Nempel Kesini Pun Jadi 80 Derajat Perkiraannya Memang Tidak Presisi Karena Terkakas Tangan Selain Itu Lubang Nada Di Belakang Itu Direferensi Yang Saya Dapat 11 Millimeter Diameternya Cukup Gede Tapi Karena Jari Saya Selalu Kesulitan Terlalu Besar Kadang-kadang Los Tidak Nutup Jadi Bocor Akhirnya Lubang Diameter Itu Lubang Nada Itu Saya Perkecil Menjadi Sekitar 9 9 9 9 9 8 8 Millimeter Sama Digeser Agak Naik Ke Atas Sedikit Naik Ke Atas Posisinya Lebih Lebih Naik Supaya Nada Yang Dicapai Itu Sama Dengan Nada Yang Didapat Ketika Menggunakan Diameter 11 Millimeter Tadi 11 Millimeter Itu Di Ada Di D Kalau D Buka Semua Itu Nada D Tingginya Dia Nah Kalau Misalnya Diperkecil Tanpa Menggeser Posisi Itu Mungkin Turun D Agak Turun Kecis Tapi Tengah Tengah Belum Naik Makanya Saya Geser Ke Atas Jadi Diameter Lebih Kecil Tapi Posisi Lebih Naik Sama Tengah Terlalu Pegal Juga Buat Saya Jadi Lebih Kecil Nah Untuk Contoh Suaranya Seperti Biasa Saya Sudah Buat Di Video Terpisah Di Video Tes Suara Nanti Teman-teman Bisa Dengerin Secara Seksama Dan Menilai Menilai Bedanya Gimana Gitu Syukur Syukur Kerasa Ya Karena Saya juga Masih Belajar Meniup Dengan Benar Waduh Kerepotan Sekali Sebetulnya Tapi Semoga Memberi Sedikit Gambaran Hasil Kebeman Saya Nah Sepertinya Segitu Untuk Cerita Kali Ini Untuk Yang Baru Tau Semoga Memberi Tambahan Wawasan Kalau Yang Sudah Tau Ya Mungkin Sedikit Mengingatkan Barangkali Mau Menambahkan Silahkan Berkomentar Barangkali Ada yang Kelewat Sama Saya Atau Ada yang Salah Dan Jangan Lupa Jaga Kesehatan Saya Suwarto Suryanto Dari SSP Visi Plut Mengucapkan Salam Sederhana Dan Semoga Cocom Mantap Manuk Tarik Pisan Terima Sederhana 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 Terima kasih.